selamat menikmati barusan kemarin itu guys itu malamnya itu aku ada acara yang harus aku make up tebel dan itu pulangnya itu malam banget tapi aku males banget bersihin muka hari selasa malam itu aku langsung tidur dengan posisi muka aku tuh masih make up-an tebel karena saking udah capek dan ngantuk plus males itu guys dan sebenernya itu aku udah tau banget guys setiap kali aku males bersihin make up itu jatuhnya nanti muncul beruntusan terutama di jahit aku ini guys jadi kayak jerawat-jerawat kecil gitu yang itu lumayan kerasa gatel gitu guys nah beneran jadi hari selasa malam itu aku tidur gak bersihin make up paginya itu keluarlah itu di bagian dahi yang paling parah itu jerawat kayak bentol kecil-kecil gitu guys tapi ada beberapa yang jendel gedi lumayan keliatan gitu dan ini tuh gatel yang aku rasain itu gatel banget di hari Rabunya itu dan ini aku mau tunjukin ke kalian aku sempet videoin waktu aku ketahuan keluar beruntusan itu aku sempet videoin ke kalian ini kalian bisa lihat nah itu dia guys yang paling parah memang bagian dahi dan itu tuh lumayan gatel banget guys jadi gak kayak jerawat yang yang besar yang bernanah itu enggak cuman dia itu kayak ngebruntus kecil-kecil gitu di dahi aku dan aku tuh nyobain satu masker sebenernya sebenernya sih aku lumayan agak takut setelah kemarin kalian tau aku udah pernah kasih review tentang masker telur dan susu denko yang belum lihat kalian bisa cek tapi jatuhnya malah muka aku semakin beruntus beruntusannya beda sih kalau dengan beruntusan yang waktu aku pakai masker susu dan telur itu beda kalau yang kemarin itu kan jatuhnya merah-merah gitu di muka aku dan ini kalau yang ini tuh beruntusannya lebih kayak jerawat tapi gatel gitu guys nah sebenernya tuh aku mau coba-coba lagi masker itu aku sebenernya takut guys cuman aku kan ketahuan beruntusan itu kan hari Rabu pagi guys itu dari pagi sampe malam itu aku belum berani baru aku mikir ini aku berani kayak nyobain masker ini tapi pada akhirnya malam-harinya jadi Rabu malam itu aku cobain masker ini tapi aku cobainnya itu sedikit cuman di bagian yang aku keluar beruntusan itu guys jadi di bagian dahi aja aku bikin rajikan maskernya itu dari ini dari bedak max dan juga dari air mawar ini mungkin beberapa dari kalian udah pernah lihat reviewnya tapi mungkin kalian ada beberapa yang belum nyobain atau masih takut kayak aku dan ini aku bakalan buktiin ke kalian manfaat dari bedak max dan juga air mawar ini di kulit aku yang lumayan sensitif yang kalian tau kemarin aku nyobain masker alhasilnya gagal karena kulit aku yang sensitif jadinya malah makin keluar bintik-bintik merah nah aku mau cobain kalau untuk dua produk ini apakah berhasil di kulit sensitif aku guys ini aku mau tunjukin ke kalian review pemakaian aku masker bedak max dan juga air mawar ini ini aku mau kasih lihat cara bikinnya juga sekalian ke kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia guys jadi bikinnya gampang banget kalian bisa lihat sendiri itu cuma kita campurin bedak max dan juga air mawar secukupnya aja karena aku waktu itu gak berani pakai di semua wajah aku karena aku masih trauma dan ini masih percobaan banget jadi aku pakainya cuma bagian yang parah aja di bagian dahi aku ini guys jadi hari Rabu malam itu aku pakai masker dari bedak max dan juga air mawar ini aku pakai untuk tidur guys nah ini aku kasih lihat kalian dulu hasil pemakaian ku selama semalaman hari Rabu malam itu pakai masker ini itu kamis paginya aku udah bikinin videonya buat kalian ini kalian cek dulu videonya nah itu dia guys hasilnya itu ternyata keren banget hasilnya itu di kulit aku yang super sensitif ternyata itu aman banget dan kalian bisa lihat beruntusannya itu berkurang hanya dalam satu kali pemakaian dan itu aku pakai satu malam guys itu tuh bener-bener-bener aku ngerasain berkurangnya dan yang bikin aku kaget lagi ternyata bikin kulit aku itu lebih halus dan juga lebih cerah guys jadi itu gak cuman ngurangin beruntusannya atau ada jerawat-jerawatnya kecil itu tetapi kulit kita itu lebih cerah dan halusnya itu kayak kita pakai bedak gitu guys dan yang paling aku seneng lagi di kulit aku yang sensitif itu gak bikin efek kayak waktu aku pakai masker susu dan juga telur yang jadi keluar bintik-bintik merahnya itu guys jadi ini tuh bener-bener aman aku pakai di kulit aku yang super sensitif guys dan juga aku mau kasih tau kalian kalau kalian mau nyobain masker ini pertama kali jadi waktu aku pakai aku olesin pertama kali ini nanti kalian jangan kaget karena rasanya sedikit panas dan juga kayak panasnya panas kena alkohol gitu guys jadi nanti sekitar 2 menitan itu kalian bakalan rasain panasnya pertamanya aku juga takut banget guys loh kok jadi panas nanti takutnya keluar lagi tuh bintik-bintik merah di kulit aku dan kebetulan karena ini tuh kasusnya beda karena memang sebelum aku kasih masker itu kan kulitku kerasa gatel runtusannya itu gatel jadi ketika aku kena rasa panasnya yang di masker ini itu malah rasanya enak guys jadi kalau karena gatel jadi kena panas itu malah justru gatelnya itu berkurang yang aku rasain gitu makanya aku lanjutin aja di menit-menit 2 menit pertama yang rasa panas itu aku cuekin aja karena rasa panasnya itu justru menguntungkan karena di dahi aku itu gatel banget kena panas dari masker ini tuh malah enak gitu guys dan selanjutnya guys itu kan 1 kali pemakaian lalu ketika aku hari kamis pagi itu aku cobain loh kok ini kok perubahannya keliatan banget kamis siangnya itu aku cobain lagi guys jadi kamis siang aku cuci muka dulu nah ini catatan banget buat kalian sebelum kalian pake masker kalian harus bener-bener bersihin wajah kalian jadi jangan ada makeup dan juga kalau perlu kalian pake facial foam dulu kalian bersihin baru kalian aplikasiin di wajah kalian jadi kamis siang itu aku pakenya aku bawa sampe tidur aku cuman pake selama setengah jam aja dan itu aku cuci muka aku hasilnya guys aku kaget banget ternyata gak harus semaleman cuman setengah jam aja itu udah keliatan banget bedanya ini aku kasih liat videonya buat kalian karena kemarin sempet aku videoin wow nah itu guys jadi hari kamis siangnya itu begitu aku kasih pake pemakaian yang kedua itu aku cuci muka kalian bisa liat jerawat yang gede aja itu bisa langsung kayak kering kempes gitu guys aku suka 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 banget dengan masker ini dan ternyata gak perlu kita pake semaleman cuman dalam waktu 30 menit itu udah beda hasilnya jadi kalau semisalkan kalian mau nyobain kalian bisa cobain pemakaian aku yang kedua gak perlu sampe dibawa tidur guys karena kenapa kalau dibawa tidur itu pun nanti juga kalian bakalan repot karena bedak mars ini waktu kalian kasih air mawar itu nanti kan jadinya kan basah kalian taruh di dahi kalian itu bakalan basah tapi nanti ketika kalian maskernya itu udah kering nanti bedaknya ini bakalan bertaburan kemana-mana guys ke spray, ke tempat tidur gitu guys jadi gak nyaman sih sebenernya kalau kita bawa tidur karena hasilnya nanti bikin kotor semua dan buat kalian yang punya kulit sensitif kalian gak perlu khawatir karena kalian tau sendiri kulit aku itu sensitif banget tapi ketika aku cobain masker ini semuanya aman bahkan hasilnya oke banget dan kalau misalnya kalian masih sedikit khawatir kalian bisa cobain kayak yang aku praktekin kalian bisa olesin sedikit dulu ke bagian yang bener-bener kalian perlukan pake masker ini alias yang mengalami beruntusan atau jerawat itu aja guys saran aku dan yang pasti harganya produk ini murah-murah banget nanti bakalan aku tulis harganya di description box karena ini tuh sebenernya bedak yang legend banget tapi ternyata aku baru tau kasiatnya itu keren banget jujur kalau aku pake bedak ini untuk make up itu aku kurang suka sebenernya tapi ternyata aku dapet fungsinya yang lebih oke banget ini aku pake buat masker senjata aku kalau aku ketemu dengan beruntusan atau jerawat yang gatel banget di dahi aku guys ini keren banget bedak Mars dan ini air mawar ini fungsinya banyak banget dan aku bakalan setok ini karena kemarin aku juga udah kasih reviewnya ini bagus banget buat kantung mata buat kalian yang belum tonton videonya kalian bisa cek ini salah satu bahan obatin kantung mata juga dan ternyata kombinasi dari dua produk ini pun jadi obat jerawat dan beruntusan yang oke banget buat aku oke guys sekian video dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan kalian sukses atasi beruntusan dan juga jerawat gatel di wajah kalian dan buat kalian yang belum subscribe please banget kalian support channel ini biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat dengan klik tombol subscribe-nya juga aktifin lonceng notifikasinya dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat klik like-nya dan juga share ke temen-temen kalian siapa tau temen kalian juga butuh tips ini guys sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya guys thank you and bye-bye bye 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 selamat menikmati